Selamat datang di Pelau Sport 120 detik. Jangan lupa tekan tombol like lonceng dan subscribe agar tidak ketinggalan beritanya dan membantu perkembangan channel ini. Manchester City menang 3-1 atas tamunya Brighton. Erling Haaland seperti yang diprediksi banyak penggemar, bakal mencetak gol lagi di pekan ini. Dua gol ia gelontorkan menit ke-22 dan 43 melalui penalti. Leandro Trossard pada menit ke-53 memperkecil ketinggalan Brighton. Namun gol Kevin De Bruyne menit ke-75 membawa sang tuan rumah unggul 3-1 sampai akhir pertandingan. Dengan hasil ini, tidak merubah posisi Manchester City di posisi dua klasemen sementara di bawah Arsenal sang pemuncak klasemen yang baru akan bertanding besok. Sementara bagi Brighton kekalahan ini tetap bertahan di posisi delapan klasemen sementara dengan raihan 15 poin dari 11 kali bertanding. Tambahan dua gol, menempatkan Erling Haaland senagai top scorer sementara dengan raihan 17 gol hanya dalam 11 pertandingan, diikuti Harry Kane dengan sembilan buah gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, dan subscribe!